Ganjar Pranowo kampanye di Kupang dan akan berkunjung ke kantor Gemit Sinode. Calon Presidenri nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan kampanye Pilpres tahun 2024 di Provinsi NTT, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Berdasarkan jadwal kunjungan Capres Cawapres nomor urut 3 itu, mereka tepat pukul 13 Wita bakal berkunjung ke kantor Sinode Gemit Kupang. Pantauan pos Kupang, KOM, tampak beberapa anggota polisi telah melakukan pengamanan di kantor Sinode Gemit untuk mengamankan kunjungan Capres Riganjar itu. Terlihat juga para relawan guna menunggu kedatangan Capres nomor urut 3 tersebut. Selain Capres Ganjar berkunjung ke kantor Sinode Gemit, agenda lainnya berkunjung ke Keuskupan Agung Kupang, Universitas San Pedro Kupang, Universitas Nusa Cendana, Undana Kupang. Selain itu, pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, pertemuan tertutup dengan TPD dan caleg partai koalisi serta ngobrol santai dengan influencer lokal dan anak muda. Sementara itu, pada Sabtu-Tanggal 2 Desember tahun 2023, Capres Ganjar bakal melakukan kegiatan di Car Free Day. Ganjar Pranowo berada di Kupang selama dua hari dan akan melanjutkan kunjungan ke Kabupaten ND. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.